Terpujilah, wahai engkau, ibu bapakku. Saat memperingati Hari Guru Nasional atau HGN setiap tanggal 25 November, tentu tak lengkap rasanya jika kita tidak mendengar lagu himne guru. Ternyata terciptanya lagu himne guru itu berawal dari syulan seorang guru bernama Sartono. Sartono merupakan guru kelahiran Madiun yang menciptakan lagu himne guru dan berhasil memenangkan lomba di Hari Pendidikan Nasional pada tahun 1980. Selain mendapatkan uang, ia juga berkesempatan untuk terbang ke Jepang melakukan studi banding. Sartono lahir di Madiun pada tanggal 29 Mei tahun 1936. Ia adalah mantan guru seni musik dan sempat mengajar seni musik di sekolah yayasan swasta di kota Madiun, Jawa Timur. Kendati Sartono tak pernah mengenyam pendidikan tinggi tentang musik, namun pada tahun 1978, Sartono adalah satu-satunya guru seni musik yang bisa membaca not balok di wilayah Madiun. Sebagai seorang guru seni musik, ia justru mempelajari musik secara otodidak. Awalnya, Sartono menciptakan lagu himne guru dalam keterbatasan alat musik. Dia kemudian menuliskan not balok himne guru di atas secari kertas. Lalu ia kemudian terus memperbaiki lagu himne guru itu dengan syulannya. Hingga akhirnya terciptalah lagu himne guru. Hingga saat ini lagu himne guru masih sering dinyanyikan terutama saat perayaan hari guru. Lagu himne guru pernah memenangkan lomba cipta lagu pada hari pendidikan nasional tahun 1980. Selain himne guru, Sartono juga menciptakan sejumlah lagu bertema pendidikan. Atas pengabdiannya dalam dunia pendidikan sebagai guru, ia kemudian diberi penghargaan oleh Mendikbud Yahya Muhaimin dan Dirjen Pendidikan Sudarji Darmo Diharjo kala itu. Sartono meninggal pada usia 79 tahun di RSUD Madiun sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat karena mengalami komplikasi diantaranya gejala strok, jantung, kencing manis, dan penyumbatan pembuluh darah di otak. Terima kasih telah menonton!